Halo, kembali lagi di Ahmad Zaki Info Oke teman-teman, mohon maaf ya jika audionya kurang bagus Ini saya mau memberikan tips kepada kalian Jika laptop atau komputer kalian tiba-tiba ada tulisan Getting Windows Ready Don't turn off your computer Saat teman-teman mau restart komputer kalian Udah sekali caranya, gak usah khawatir dulu Tenang, jangan panik Yang harus kalian lakukan adalah Pada tombol power ya Tombol power punya saya disini Ya, mohon maaf ya teman-teman Jika kualitas audionya kurang bagus Karena saya ini tentang menggunakan mikrofon eksternal Oke disini ya, di klik 10 detik Ya, saya klik 10 detik ya Oke Kalau sudah silahkan dihidupkan lagi Dengan jangka waktu Senggang 3 detik ya 1, 2, 3, oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillah dulu ya, jangan lupa Ya, kita tunggu Prosesnya Ini tadi punya saya terjadi seperti itu Selama hampir 1 jam Tidak ada perubahan Jika teman-teman ada seperti itu lagi Jangan panik Jangan khawatir terlebih dahulu Tata emosi teman-teman Oke Kita tunggu Sampai proses masuk Kembali Si laptop atau kompeternya Oke Oke perlu teman-teman Ingat ya Saat menggunakan laptop atau komputer Yang spesifikasinya kurang bagus Jangan coba-coba bermain dengan aplikasi yang berat Jika kalian masih bingung Cara mengecek spesifikasinya itu seperti apa Bisa silahkan klik Di atas Link di atas ya Buka kanan atas Sebab Dengan suka menginstall dan menginstall Aplikasi berat-berat Yang sekiranya laptop kalian tidak mampu Itu mudah sekali membuat laptop kalian Seperti tadi Getting Windows tadi ya Dan Bisa saja Mohon maaf Bisa membuat laptop atau komputer kalian Menjadi mudah sekali Mudah lemot Ini saja Punya saya agak lemot ya teman-teman Oke berhasil teman-teman Ini belum seberapa Masih ada setting lagi Mohon teman-teman Jangan skip video ini Dan jangan Langsung tutup video ini Karena ini penting sekali Untuk keselamatan laptop Atau komputer teman-teman Oke ya Mena'af ini memang laptop saya Agak kurang Bagus spesifikasinya Karena laptop untuk kelas Pengerti Pengantoran Pengantoran Oke saya ulangi Jika teman-teman masih bingung Mengecek spesifikasinya Silahkan klik link Di atas Itu Cara mengecek spesifikasinya Oke teman-teman Sudah masuk ke desktopnya ya Mohon maaf Tadi saya skip Karena Proses Loadingnya Sangat lama sekali Hingga Memakan beberapa menit Setelah ini Masuk ke kontrol panel Ya Jangan di skip ya Oke teman-teman Setelah masuk Ke desktop Lalu Ke kontrol panel Ya Kita klik Pencarian Lalu klik Kontrol panel Oke Kontrol panel Oke Halo Silahkan di klik open Oke Masuk ke Tampilan seperti ini Jika teman-teman Tampilannya Yang kategorinya Awalnya Small icon Nomor mudah Diganti kategori saja Oke Seperti itu ya Lalu ke Sistem and security Oke Ini karena Kondisinya darurat Mau maghrib Setelah itu Ke security and maintenance Ini ya Diklik Kemudian Maintenance Ini ya Diklik Lalu Lalu Pada Automatic maintenance Ini Klik stop maintenance Oke Ini Setelah itu kita close Jika teman-teman Dirasa laptop Atau komputernya Panas Ini Ini Silahkan di Disubdown Saja Kalau masih Dingin Silahkan di restart Di cek kembali Apakah Berhasil atau tidak Namun Biasanya Menurut pengalaman saya Setelah Disetting Seperti yang tadi Jadi aman Oke Seperti itu saja Kami ucapkan Banyak sekali Terima kasih Oke